Oke guys, balik lagi di channel gue Oke guys, jadi di video kali ini guys Gue mau berbagi modul magis buat aplikasi cute lagi ya guys ya Nah jadi untuk modul kali ini guys Dia itu bakalan mengkill semua aplikasi yang ada di latar belakang HP kita guys Jadi semua aplikasi yang ada di berjalan di latar belakang HP kita ya guys ya Akan dihentikan pada saat kita itu lagi bermain game guys Dan pastinya setelah menggunakan modul ini ya guys ya Performa HP kalian itu bakalan meningkat untuk bermain game Dan penggunaan RAM untuk game kalian juga bakalan lebih maksimal guys Dan disini untuk modulnya juga udah gue pakai ya guys ya Pastinya di HP gue guys Jadi buat kalian yang mau download modulnya guys Kalian bisa download aja linknya ada di deskripsi video ini guys Dan aplikasi yang kita gunakan untuk menjalankan modulnya itu adalah aplikasi cute ya guys ya Kalian bisa download aja di playstore kalian masing-masing guys Untuk aplikasi cute ini Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi guys Langsung aja guys kita masuk ke tutorialnya Let's go! Oke guys, jadi disini langsung aja ya guys ya Kita ke tutorialnya dan disini kalian udah bisa lihat disini udah ada sebuah modul ya guys ya Jadi nama modulnya adalah killups.sh Dan buat kalian yang mau download kalian download aja linknya ada di deskripsi video ini Jadi disini untuk cara menggunakannya kalian simak baik-baik ya guys ya Cara untuk menggunakannya guys Disini langsung aja kita tandai aja scriptnya atau modulnya seperti ini ya guys ya Disini kita tahan lama aja seperti ini guys Kita klik aja ubah nama Dan untuk namanya disini kita nggak ubah ya guys ya Untuk namanya bukan kita ubah tapi kita salin aja seperti ini guys Nah kita klik aja salin Terus kita klik lagi oke guys Nah terus kita buka aja aplikasi cute-nya Disini kita keluar aja ke home screen HP kita ya guys ya Terus kita buka aja aplikasi cute-nya guys Nah jadi disini untuk flash modulnya disini gue itu nggak lewat sini ya guys ya Untuk flashnya kita itu lewat bagian atas ini guys Di bagian list of script Kita masuk aja ke sini guys Nah disini udah ada satu script atau modul ya guys ya Yang gue gunakan cpucooler.sh guys Disini langsung aja kita klik aja icon tambah yang ada di atas ini guys Di bagian new script Dan disini kalian centang dulu atau geser aja di bagian run up startup device Yang ini ya guys ya Ini kita aktifkan Yang untuk di bagian bawahnya ini nggak perlu ya guys ya Di bagian create shortcut Ini cuma untuk menambahkan shortcut di layar utama aja guys Jadi nggak terlalu penting Jadi yang harus kalian centang itu hanya di bagian atas ini aja guys Nah kalau udah disini kalian klik aja di bagian new script ya guys ya Yang ini guys Kalian pastikan aja nama script atau modul yang udah kita salin tadi guys Nah yang ini ya guys ya Kill underscore ops dot sh Nah kalau udah di bawah ini ya guys ya Ini tuh harus kita isi Nah cara mengisinya kita balik lagi ke aplikasi zrcper kita ya guys ya Disini langsung aja kita buka aja script atau modulnya ya guys ya Setelah kalian kalian itu mau buka pakai aplikasi apa Yang penting textnya nanti bisa kalian salin Disini aku itu pakai aplikasi mtmanager ya guys ya Yang ini guys Dan disini langsung aja kita salin aja semuanya guys Untuk text yang ada di dalam ini guys Nah seperti ini Kita klik aja salin ya guys ya atau copy guys Nah kalau udah kita copy ya guys ya Disini kita balik lagi ke aplikasi cute nya Nah disini kita langsung aja pastikan di bawah ini guys ya Jadi pastinya itu di bawah ini guys Jangan di sebelah sh ini guys ya Jadi disini kalian harus simak baik-baik guys Jangan di sebelah sh ini Harus di bawah ini guys Nah disini kita langsung aja pastikan disini guys Nah jadi seperti ini Nah kalau udah kita pastikan seperti ini Kalian tinggal klik aja icon shape yang ada di atas ini guys Yang ini guys Nah kalian klik aja disini Nah jadi disini script kita udah disimpan ya guys ya Yang ini guys scriptnya guys Skill underscore ups dot sh Nah disini langsung aja kita jalankan untuk scriptnya ya guys ya Atau modulnya guys Kalian klik aja seperti ini guys Dan disini kita langsung aja jalankan dengan cara klik aja Icon centang yang biru ini guys Nah jadi disini scriptnya sedang berjalan ya guys ya Dan disini kalian tunggu aja prosesnya sampai selesai guys Sampai selesai dia itu mem flash modulnya ya guys ya Jadi seperti itu guys Oke guys jadi disini flashnya udah selesai ya guys ya Nah disini kalian bisa lihat ya guys ya Udah selesai untuk flash modulnya Nah kalau udah selesai seperti ini Kalian tinggal nyalakan ulang aja hp kalian ya guys ya Di restart ulang guys Nah kalau udah kalian nyalakan ulang hp kalian Secara otomatis script atau modul ini itu berjalan ya guys ya Buat hp kalian guys Dan buat kalian yang tanya ya guys ya Bagaimana cara untuk menghapus scriptnya Nah jadi untuk menghapus scriptnya itu Kita itu gak menggunakan file lagi ya guys ya Caranya itu cukup mudah Disini kalian itu tinggal tahan lama aja Script atau modul yang mau kalian hapus guys Misalnya modul cpu cooler Atau kill ups ini ya guys ya Nah misalnya seperti ini guys Jadi kalian tinggal tahan lama aja seperti itu ya guys ya Kalau kalian itu mau hapus guys Disini kalian tinggal klik aja remove yang ada di bagian paling bawah ini guys yang ini Nah terus kalian klik aja yes Secara otomatis modul yang udah kalian pakai Atau kalian flash di aplikasi cutenya ya guys ya Itu bakalan terhapus Jadi seperti itu ya guys ya Cara untuk menghapusnya Oke guys mungkin segitu aja buat video kali ini guys ya Jadi buat kalian yang mau download Modul kill ups ini guys ya Kalian bisa download aja linknya ada di deskripsi video ini Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye